Manfaat kelor bagi kesehatan Daun kelor atau memiliki nama lain moringa oleifera termasuk dalam jenis tanaman tropis yang banyak digunakan sebagai obat herbal atau obat tradisional. Jenis tanaman ini sangat mudah dikenali dari ukuran daunnya yang kecil. Tidak hanya itu, pohon kelor juga sangat mudah bertumbuh pada tanah yang bisa dikatakan tidak terlalu subur. Jika dilihat dari fungsinya secara tradisional, daun kelor telah banyak dipakai untuk jamu hingga suplemen. Tak hanya itu, banyak pula orang-orang yang menggunakan tanaman ini untuk bahan makanan, terutama ibu menyusui untuk membantu meningkatkan produksi asi. Daun ini juga dipercaya mampu memengerangi diabetes, infeksi, nyeri sendi, bahkan hingga kanker. Sekitar 2 gram daun kelor terdapat setidaknya 14 kalori dan nutrisi lain berupa karbohidrat, protein, sat besi, kalium, magnesium, vitamin C, vitamin A, kalsium, dan asam folat. Selain itu, terdapat pula serat, vitamin B, fosfor, tembaga, zinc, dan selenium. Tidak lupa, ada kandungan antioksidan dalam daun kelor, salah satunya polifenol. Ada beragam manfaat daun kelor untuk kesehatan tubuh yang dapat kita peroleh, seperti yang pertama, menjaga daya tahan tubuh. Daun kelor telah dikonsumsi sejak lama sebagai tanaman herbal untuk menjaga daya tahan tubuh. Daun ini kaya akan kandungan antioksidan dan vitamin C yang berperan dalam meningkatkan imunitas dan melindungi tubuh dari berbagai infeksi. Kandungan vitamin C pada daun kelor bahkan 7 kali lipat lebih banyak dari buah jeruk. Manfaat yang kedua, mengatasi gejala mata merah. Daun kelor juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Berkat kandungan senyawa yang bersifat antimikroba dan antiradang, daun kelor bisa menjadi salah satu obat herbal untuk meredakan gejala mata merah atau kunjung tipis yang disebabkan oleh infeksi kuman atau alergi. Manfaat yang ketiga, melancarkan produksi asi. Daun kelor merupakan salah satu makanan yang baik untuk ibu menyusui. Ekstrak daun ini mengandung senyawa yang diketahui dapat melancarkan produksi asi. Oleh karena itu, jika produksi asi terhambat, tidak ada salahnya bila teman-teman memanfaatkan tanaman herbal yang satu ini. Manfaat yang keempat, mengontrol kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun kelor dapat mengontrol kadar gula darah, serta meningkatkan produksi dan fungsi insulin. Manfaat ini baik untuk mencegah diabetes dan resistensi insulin, yaitu kondisi ketika sel-sel dalam tubuh kurang mampu menyerap gula darah. Manfaat yang kelima, meningkatkan kesehatan jantung. Ekstrak daun kelor juga bisa mengendalikan kadar kolesterol dalam tubuh dan tekanan darah. Kedua manfaat tersebut tentunya baik untuk menjaga kesehatan dan fungsi jantung. Manfaat ini diketahui berasal dari kandungan antiradang dan antioksidan di dalamnya yang mampu mengurangi bahaya oksidasi salah satu pemicu gangguan pada jantung. Manfaat yang keenam, menghambat pertumbuhan sel kanker. Ekstrak daun dan kulit batang pohon kelor diduga bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Manfaat daun kelor tersebut berkaitan dengan kandungan antioksidan di dalamnya yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Itulah berbagai manfaat daun kelor yang penting untuk kita ketahui. Sayangnya, berbagai manfaat tersebut sebenarnya masih perlu diteliti lebih lanjut terkait efektivitasnya pada manusia. Selain itu, daun kelor juga sebaiknya tidak dikonsumsi apabila kita sedang mengalami kondisi medis atau menjalani pengobatan tertentu karena beresiko menimbulkan efek interaksi obat. Oleh karena itu, meski ada beragam manfaat daun kelor bagi kesehatan, kita tetap dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan daun kelor sebagai pengobatan penyakit yang kita alami. Berikut filosofi kebermanfaatan kelor. Seperti manfaatnya pohon kelor, semua bagiannya dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar, baik sebagai obat maupun sebagai filter racun, juga sebagai penetralisir tanah, air, udara, lingkungan tempat ia tumbuh. Semua bagian pohon ini dipercaya bisa untuk obat. Jika ada orang yang kejang-kejang atau kesurupan atau kena hawa jahat dari jenazah, cobalah tengkuknya dan semua persendian tubuhnya digosok dengan remasan daun kelor. Biasanya ia segera siuman. Orang yang punya kesaktian tertentu atau black magic biasanya juga akan punah bila mana dipukul dengan cabang pohon kelor. Tidak semua pohon kelor memiliki bagian teras yang berwarna hitam yang disebut galih kelor atau galeuh kelor. Bagian kayu ini sering dicari sebagai jimat karena dipercaya dapat menunjang ilmu kanuragan dan kebal terhadap senjata tajam. Galih kelor tidak dianjurkan dibawa oleh mereka yang berpembawaan lekas naik darah. Karena kaya akan manfaatnya, pohon kelor menjadi pohon keseimbangan hayati. Seperti konsep lahir dan batin pada kehidupan manusia. Pohon kelor juga berfungsi dari segi lahir dan batinnya. Tuhan memberi fungsi pohon kelor sebagai ragamnya manfaat. Maka berfungsilah pohon tersebut sesuai sifat dan karakteristiknya bagi kelangsungan kehidupan ekosistem alam. Sejak beberapa tahun silam, pemanfaatan biji kelor telah dikembangkan di Indonesia. Antara lain melalui program United Nations Development Program atau UNDP yang bekerjasama dengan ITB. Melalui program tersebut, biji kelor diolah menjadi bahan pengendap atau koagulator untuk penjernihan air secara cepat, murah, dan aman. Karena kandungan senyawa pada serbuk biji kelor memiliki sifat antimikroba khususnya terhadap bakteri. Maka bakteri coli yang terdapat di dalam air yang dijernihkan juga bakal tereduksi atau mati. Di beberapa negara, pemanfaatan kelor juga mulai dikembangkan untuk bahan pembuatan kosmetik dan bahan bakar terbarukan. Terbetik informasi, beberapa tahun silam ada investor Jepang berniat membuka perkebunan kelor di Musi Banyu Asin untuk bahan baku industri di negara Sakura. Sementara di beberapa negara di benua Afrika, kelor telah menjadi komoditas yang menjanjikan peluang bisnis yang menggiurkan. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang kelor. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu menonton video-video dari saya, yang selalu memberikan komentar-komentar yang baik, komentar-komentar yang positif, teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah SWT. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.